Intro Selamat datang kembali bersama Purnas dalam belajar bahasa kantonis Kembali saya bagikan kepada kalian pengetahuan dalam berbahasa kanton Kali ini saya akan ajak kalian untuk memahami bagaimana sih dalam bahasa kanton Kata praktis, ribet, atau ruwet, atau rumit Kemudian kata gampang, susah, sulit Misalnya, dulu mau kemana-mana susah, sekarang sangat mudah Atau kue ini enak, tapi bikinnya ribet Kalau yang ini bikinnya gampang Bagaimana sih dalam bahasa kantonis Untuk kalian yang baru temukan channel Salah Salah Penal Dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kanton bersama Purnas Silahkan subscribe Tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Kalau saya upload video terbaru Dan bila ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload Silahkan pelajari di playlist Check it out Contoh kalimat Dulu mau kemana-mana susah Dulu mau kemana-mana susah Dulu cicin Mau zeng Atau ingin Kemana-mana hoi pin Kalau kemana juga hoi pin Sama Susah Ho Lan Hoi Susah itu sebenarnya hanya Lan Tetapi dalam kalimat ini Harus dilengkapi dengan Kata Ho Lan Hoi Ho Sangat Lan Susah Hoi Hoi itu menjelaskan Hoi pin tadi Seperti itu Solang Dulu mau kemana-mana susah Cicin Seng hoi pin Ho lan hoi Berikutnya Sekarang kemana-mana bisa naik pesawat Sekarang Jika kemana-mana hoi pin Bisa hoi Naik pesawat TAP VK Solang Sekarang kemana-mana Jika hoi pin Bisa naik pesawat Hoi TAP VK Berikutnya Turun pesawat Bisa naik kereta Naik bus Naik taksi Turun pesawat LELOKKE Atau LOKE Kamu turun pesawat LELOKKE Bisa naik kereta HOI TAP VK Bisa Atau boleh HOI Naik kereta TAP VK Naik bus TAP PASI Naik taksi TAP TEKSI LELOKKE HOI TAP VK TAP PASI TAP TEKSI Sangat mudah HOI FONG PIN Kalimat berikutnya KUE ini Sangat enak KUE ini Sangat enak TITAN KO KUE ini Sangat enak HOI HOI SIK HOI HOI SIK Berikutnya Tetapi Sangat susah Bikinnya Tetapi CIPATKO Atau PATKO Atau TANHAI Sangat susah Bikinnya Sangat susah Bikinnya HO LAN CING HO Sangat LAN Susah Atau sulit CING Bikin HO LAN CING Sangat Susah Bikinnya Berikutnya Banyak Kerjaannya Sangat Ribet Banyak Kerjaannya Sangat Ribet HO TO KUNG FU Yang dimaksud Banyak Kerjaannya Disini Adalah Step Step Bikin KUE HO TO KUNG FU Sangat Ribet Atau Sangat RUET HO FU 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 Ulang HO TO KUNG FU HO FU 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 Ulang Dari Awal TITANKO HO HO SIK KUE INI SANGAT ENAK CIPAT KUE HO LAN CING Tetapi Sangat Susah Bikinnya HO TO KUNG FU HO FU 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 Banyak Kerjaannya Sangat Ribet Sangat Rumit Seperti Itu Kalimat Berikutnya Aku Tidak Begitu Bisa Bikin Aku Tidak Begitu Bisa Bikin Ngo Emai HO SIK CING Ngo Emai HO SIK CING Kalau Dijabarkan Satu-satu Ngo Aku Emai Tidak HO SIK HO SIK Disini Adalah Sangat Bisa CING Bikin Aku Tidak Sangat Bisa Bikin Nah Ini Yang Dimaksudkan Adalah Aku Tidak Begitu Bisa Bikin Ngo Emai HO SIK CING Kalimat Seperti Ini Akan Sering Kita Gunakan Kalau Kita Berbicara Misalnya Menjelaskan Kepada Majikan Saya Tidak Begitu Bisa Menggunakan Saya Tidak Begitu Bisa Membuat Ngo Emai HO SIK CING Seperti Itu Berikutnya Kalau Melihat Sepertinya Gampang Kalau Melihat Sepertinya Gampang KIN TO HO JI HO YUNG YI KIN TO HO JI HO YUNG YI KIN TO Kalau Melihat HO JI Sepertinya Gampang HO YUNG YI Kenapa Kok Tidak Pakai FONG PIN Tadi Pakai FONG PIN Ya FONG PIN HO YUNG YI Dan GANTANG Tiga kata Itu Artinya Sama-sama Mudah Gampang Praktis Tetapi Dalam Kalimat Yang Berbeda Beda Kalau Di kalimat Ini Kalau Melihat Sepertinya Gampang Melihat Apa Ternyata Susah Mengerjakannya Ternyata YUN LOI YUN LOI Susah Mengerjakannya HO LAN CO HO LAN CO Seperti itu Berikutnya Selanjutnya Bisakah Kamu Memasak KARE Indonesia Bisakah Kamu Memasak KARE Indonesia LE LE Dulu LE SIK MSE Kamu Bisakah Dibalik CU IANI KARE CU IANI KARE Memasak KARE Indonesia Berikutnya Oh BISA Itu GAMPANG KOK BISA Itu GAMPANG KOK SE HO GANTANG SE Ada yang Bilang HO GANTAN Ada yang Bilang HO GANTANG SAMA SSAJA Seperti Itu Berikutnya Ajarin Ajarin Masak Ajarin Aku Masak KAU Ngo Cui HA KAU Ngo Cui H Atau KAU Ngo Cui TAM TAK KAU Ngo Cui TAM TAK KAU Itu Ajarin Aku Itu memasak Ha Ya Seperti itu Oke Oke Saya ulang Lese mse cuy Kamu bisakah Memasak kari Indonesia Oh Bisa Itu gampang kok Se Hau gantang kece Ajarin aku masak ya Kang uji ha Oke Hau wa Seperti itu Berikutnya Kalimat berikutnya Gimana kerja disana Enak enggak Gimana kerja disana Tima Gimana Tima Hai Kopin Co Kerja disana Enak enggak Homoa Ho Em Hau A Jadi Homoa Tima Hai Kopin Co Homoa Gimana kerja disana Enak enggak Enak Aku suka Enak aku suka Ho Co Ngo Cunggi Aku suka Kenapa 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 kok Ho Ho Satunya Artinya Sangat Ho Satunya Enak Atau Baik Co Kerja Ho Ho Co Enak kerjanya Aku suka Ngo Enggak enak Yang dimaksud disini Adalah Enggak enak Dikerjakan Mo Co Sulit Susah Ho Lan Co Ho Lan Co Aku pengen berhenti Ngo Sang Em Co Ngo Sang Em Co Aku ingin Berhenti Em Co Tidak kerja Artinya Berhenti Seperti itu Oke Kiranya demikian Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Menjadi manfaat Buat kalian Dan silahkan Di share Kepada teman-teman Butuhkan See you next time Bye Bye